Hai Assalamualaikum jumpa lagi ya lor kali ini kita mau ngobrolin soal aplikasi cat silver pakai konvensional kira-kira musti sepusing apa operator kalau aplikasi di panel lebar pakai konvensional spray kan nembak warna silver nah di sisi lain kebetulan ini cuaca lagi mendung kemarin itu hampir seharian sampai malam hujan dan ini tadi pagi ada grimis juga nah jadi kalau ngadepin cuaca yang lembab gini istilahnya humidity nya tinggi kelembabannya tinggi setting favorit kami itu macam gimana nah ini yang mau kita tembak si R3 warna silver dia silky silver nah produk yang kita pakai favorit si nason ini tadi udah kita kasih dia persiapan 300 mili ini belum dikasih thinner sama sekali belum dikasih thinner nah kalau untuk cuaca macam gini itu yang kita butuhkan sepanjang yang saya tahu dari baca-baca di literaturnya sata ataupun devil bis itu untuk kondisi humid gini kita butuh droplet atau kabut semburan yang cenderung relatif kering jadi kita butuhnya nanti cat ini saat di aplikasi dia cepat kering tujuannya apa kalau untuk warna silver misal kita aplikasi cat ditembak ke panel dia kalau dengan kondisi cuaca yang lembab gini terus enggak cepat kering itu nanti tim apa resiko partikel metaliknya dia jadi ngerempel ngerempel karena gerak jadi istilahnya nanti muncul kayak mendung-mendung gitu nah makanya kita butuh mic ratio atau racikan antara cat dengan thinner yang menyesuaikan kondisi cuaca oke nah untuk ngatasi ini yang kita lakukan ini kalau pakai nason dia anjurannya pakai rasio thinnernya itu di kondisi normal ya taruhlah suhu 32-33 derajat lah thinnernya pakai sekitar 70 maksimal 80 persen nah untuk ngadepin kondisi ini kita bakal kasih dia ini nanti thinnernya sekitar 80-85 persen kenapa biar thinner nggak terlalu banyak jadi lebih cepet untuk kering nanti catnya Nah kalau thinnernya terlalu banyak yang kita jumpai kayak nason ini kita sering aplikasi di satu banding satu timernya atau saat bahkan satu banding 1,2 itu kalau lagi cuaca panas kita butuh rada lambat untuk kering kita butuh bantuan thinner untuk bikin partikel catnya istilahnya nicely lights down jadi nempel bagus ketata rapi di panel nah kalau cuaca dingin kita kasih dia rasio mic dari yang sudah kita uji coba di sekitaran 80-85 persen nah ini tadi 300 kalau 80 persen berarti misal 10 100 persen dia itu 300 diambil 20 persen 60 persen berarti sekitar tik nanti 240 nah ini catnya 300 ditambah 240 berarti 240 berarti 540 ini kita kasih coba biar enak di 550 ditandeteknya sip nah udah ini udah di 550 kurang dikit oke ya ini jadi kurang lebih thinnernya pakai rasio sekitar 85 persen lah nah ini sudah cukup nanti kita coba jadi ini tidak selalu langsung bener tetap operator nanti dituntut kreatif pinter untuk menyesuaikan setting dari mulai racikan antara cat dan thinner juga setting angin mode joget juga setting yang seperegan oke ini biar singkat waktu saya langsung saya tuang dulu lor saya stop videonya oke lor ini unit yang bakal kita eksekusi jadi ini R3 ada luka hampir sekeliling bodi ini nanti yang kita tinggal cuman satu panel aja yang sama sekali nggak di cat jadi hampir keliling ini mulai dari backdoor nah ini bagian lambung kanan juga kap mesin pemper depan terus lanjut ke bagian lambung kiri nah untuk lambung kiri yang bagian panel ini ini nanti bakal saya bikinin satu obrolan tersendiri jadi kita tes performasi simili kiti untuk ngeblend warna dan silver di area yang lebar macam gini kira-kira bakal bagaimana langsung lanjut ke video berikut oke lor ini panel seperti biasa sudah kita siapkan seoptimal mungkin sudah dilap bersih kasih degreaser jadi siap tembak nah ini cuaca masih lembab jadi setting spregan juga kita sesuaikan ini ulir jarum saya buka kurang lebih di dua setengah ulir fan pattern saya buka full untuk angin saya sengaja kasih dia lebih kenceng sedikit karena ini cuaca lembab jadi saya ingin dapat tembakan yang relatif kering lapisan film yang dihasilkan relatif kering di sisi lain juga nanti untuk bisa dapat lapisan film yang relatif kering bakal saya akali pakai ritme gerak yang sedikit rada cepat saya timpat tipis-tipis tapi overlapnya diusahakan rapat oke langsung kita coba aplikasikan silver pakai si miliki dealer kira-kira bagaimana untuk kita-kita yang masih pakai konvensional spregan untuk ngadepin cuaca kondisi dan juga warna macam kayak gini oke 41 44 45 45 45 45 46 46 selamat menikmati ternyata dengan setting yang barusan dropletnya terasa masih terlalu basah lor untuk pakai seperikan ini, ini sudah saya kecilin ulir jarum kalau yang tadinya sekitar 2,5 ulir, ini saya coba kasih dia di 2 ulir aja ngebukanya untuk angin, coba saya sesuaikan lagi, tetap rumusnya kita setel angin sampai di bodi dia enggak berasa berebet-berebet pas trigger ditarik nah gini, jadi pas ditarik macam gini, di bodi harus enggak ada berasa berebet-berebet cari tekanan yang enggak terlalu gede, enggak terlalu kenceng anginnya kalau misal anginnya dia terlalu lemah, biasanya nanti muncul dropletnya atau butiran kabutnya kelihatan gede-gede nah nanti tinggal dicari sampai ketemu butiran kabut yang lembut tapi anginnya enggak boleh terlalu kenceng karena kalau ngecet angin terlalu kenceng, resiko metaliknya pada berdiri oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah spesial untuk bagian yang ini lor karena dia lukanya dekat banget dengan panel pintu yang belakangnya ini nanti saya bakal timpa dia spray gun untuk awal saya tidak ambil model lempar ke sana tapi saya bakal ambil model begini jadi saya bakal begini tarik jadi saya nimpannya ini arah semprotan spray gun mengarah ke ke panel pintu yang ini jadi tarik tembak tembak nanti tarik semakin jauh terus lepas nah tujuannya biar partikel cat yang kita semprotkan yang untuk nutup area epoksi ini jadi nanti ini luka yang mepet banget ada ini sama ini jadi saya bakal timpa mode kayak gitu baru nanti kalau sudah tertutup bagus ini area lukanya untuk acara ngeblending baru dilempar ke sana oke karena ini cuma pake apa spray gun konvensional dia gak mampu untuk diajak mode ala bulan sabit jadi saya bakal tetep pake mode biasa mode normal untuk lapis pertama ini warnanya sudah cukup bagus kita dapetnya ini saya pengen coba nanti nimpah setnya dua kali aja jadi kalau memungkinkan ini saya timpa area epoksi habis gini saya langsung mode ala-ala drop coat kalau memang warnanya udah dapet berarti saya langsung naik pernis gak usah pake di timpa set lagi oke lor ini yang lapis pertama sudah cukup kering kita bakal timpa set untuk lapis yang kedua cuman ternyata tadi setting di lapis pertama sayangnya yang terlalu tidak tahu diri jadi saya paksa ini si milik ini saya perlakukan ala-ala spray gun pinter jadi gak mau dia ini mau gak mau dengan setting yang tadi dia itu dapetnya terlalu basah dropletnya nah karena terlalu basah ini saya coba lebih keringkan dikit ini fluid output jarumnya saya buka kurang lebih dua ulir angin ini ketemunya dia di sekitar 60% dari satu ulir jadi ini dari nutup pol dibuka dapet setengah lebih sedikit gitu kira-kira oke mic rasio catnya masih tetep thinner kurang lebih 80-85% kita coba semoga sukses ya lor kita cari gimana dia maunya ya lor ya lor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke lor ini kita bakal kasih timpa lapis yang kedua lapis berikutnya sebelum kita kasih apa cat saya bakal aplikasi agent blend karena ini warna silver ditembaknya pakai si milikiti jadi buat menganulir resiko kegagalan saya kasih dia agent blend biar metallicnya lebih enak ditata oke oke ini dia kita kita selamat menikmati 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 Nah akhirnya Ada reaksi dari cet yang lama Gampangnya cet yang lama jadi lumer gitu aja Jadi Akhirnya bikin Metallicnya gerak Terus muncul mendung macam kayak gini Makanya ini nanti bakal kita kunci dulu Cet yang lama Biar gak Gak berreaksi dengan cet yang baru Kita kunci pakai agent blend Agent blend kalau biasanya Yang kita pakai itu Mik rasio tinernya dikasih 1 banding 4 atau bahkan 1 banding 5 Tergantung kebutuhan Untuk yang ini nanti saya bakal kasih tinernya Kira-kira 1 banding 3 Jadi saya pengen Lebih kental Agent blendnya dia juga Lebih tebel filmnya Nanti Akhirnya bisa Bikin cet yang Baru kita timpa itu gak sampai Membus banget ke permukaan pernis Yang panel yang dulunya Sebelum kita aplikasi cet ini Nah ini Parah yang ini Ya Meskipun Apa Kelihatan tipis-tipis Tapi Nanti kalau habis dipernis Biasanya bakal kelihatan Gak enak dilihat Kalau di apa Pas-pas di bawah terik matahari Gitu Oke Jadi Ini banyak titik yang dia Bloci Beda dengan Backdoor Backdoor ini Dia dua lapis Langsung Langsung sudah bagus Untuk yang Lainnya Dia Ampun Makanya ini Terpaksa kita Inapkan Nah karena sudah Di inapkan Ini Sebelum kita Aplikasi Lagi Cet Atau Penajin blend Kita bakal Amplas Pakai 1500 Atau 2000 Bekas Yang penting Untuk Buka pori-pori Ada luka Dikit-dikit Di permukaan Cetnya ini Buat pegangan Material Yang bakal kita Semprotin Jadi biar Gak resiko Nanti muncul Ngelupas Cet yang Baru Pas-pas Sudah Kering Betul Karena dia Gak ada Ikatan Antara Cet yang Lama Dengan Yang Cet yang Nginep Ini dengan Yang Baru Kita Timpa Nanti Resiko Ngeletek Jadi Kayak Stiker Gitu Cetnya Oke Ini Saya Amplas Dulu Habis Itu Langsung Nanti Aplikasi Lur Dulu Dulu Tengah Oke lor, ini tadi sudah kita kasih agent blend Dikasih mode full wet bed method Jadi semua area yang bakal kita cat Kita kasih agent blend Tujuannya untuk ngunci Jadi ini agent blendnya Tadi kita biarkan sampai ada 15 menitan Jadi difungsikan untuk ngunci Kalau yang agent blend yang kita semprotkan Dan ditunggu kering ini Biar cat yang bakal kita timpa Dia gak sampai nembus Terlalu nembus ke permukaan pernis yang sebelumnya Jadi karena ini pernisnya dia gak tahan kena thinner PU Akhirnya ngefek Jadi ada reaksi Makanya kita butuh digunci pakai agent blend Nah sekarang sebelum kita timpa cat Ini nanti kita pakai mode drop code Terus area-area blending Jadi makin kayak di frame belakang Belakang kaca samping yang paling ujung ini Ini nanti bakal kita kasih dia agent blend Nanti di ujung fender juga kita kasih agent blend Sekedar untuk membantu metalik biar Jujuk manis ke panel Jadi nanti semburan catnya bisa halus Sambungan catnya bisa seminim mungkin kelihatan sambungannya Jadi diusahakan serabi mungkin Oke? Oke. 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 Kayaknya sukses lor. Kita tunggu kering. Take load. Bakal siap naik pernis. Alhamdulillah. Oke lor. Ini panelnya udah siap. Untuk aplikasi pernis. Nah. Karena. Ini lagi kejar setoran. Di belakang si. R3 ini udah ada dua unit yang tiap cat. Terpaksa untuk pernis ya. Enggak pake si government. gede-gedi ini pakai C4000 biar lebih cepat biar jalan-jalan, jalan-jalan 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 ujia selamat menikmati 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 selamat menikmati